Rasa pertanggungan jawab saya besar dengan sepenuh hati yang saya paling dalam, ya saya mohon maaf. Orang minta maaf itu berarti mengakui kesalahan. Kemudian, what is next? Apa berikutnya? What is to be done? Bagaimana kita menyelesaikannya? Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah proses hukum. Sudah cukup terang dan jelas. Bagaimana kalau kita melihat kasus ini sudah cukup terang dan jelas. Dan tidak perlu profesor untuk menafsirkan apa yang dikatakan oleh seseorang. Bang tahu tidak bahwa itu gambar editan? Editan tersebut mirip dengan Presiden Jokowi? Ya, saya mengatakan, justru saya sebut di situ. Bahwa ini ada netizen yang kemudian melakukan kreativitas dengan mengubah salah satu stupa candi. Makanya saya tampilkan. Tapi ada emot tertawa, ya? Iya, iya. Itu yang mungkin jadi polom. Betul. Oke, itu silahkan. Itu silahkan dimaknai. Dengan segala hormat saya dan dengan lubuk hati yang paling dalam, Saya sampaikan, kalau postingan saya itu ikut menjadi teman-teman merdibagu. Saya mohon maaf. What? Misalnya Pak Roy Suryo. Lebih influencer dibandingkan orang yang membuat informasi aslinya. Begitu saja. Ketika informasi tersebut dibuat oleh orang yang tidak memiliki followers, yang banyak tidak memiliki banyak berita, itu biasanya akan hilang begitu saja. Tetapi ketika diposting, direspoting oleh orang yang memiliki manajemen yang sangat tinggi, influencer seperti Pak Roy Suryo ini tentu saja yang melihat semakin banyak, dan semakin akhirnya menjadi ramai. Begitu sehingga ketika kita berbicara, bahwa ya ini saya hanya melakukan meretweet, gitu. Sebaiknya sih jangan ya, kalau misalkan tahu bahwa informasi tersebut akan menyinggung orang, akan menyinggung pihak tertentu, akan menyinggung agama tertentu. Ujar Pratama Persada Pakar Keamanansi Bersirek Masalah yang menimpa Pak Roy Suryo belakangan ini menjadikan pelajaran untuk kita semua, bahwa kita harus berhati-hati ketika memposting suatu informasi atau berita ke internet atau ke media sosial. Karena informasi-informasi yang isinya hoax atau tidak benar, atau melanggar sara, begitu berpotensi untuk melanggar hukum yang ada di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, tentang informasi dan transaksi elektronik, ada tiga jenis konten hoax yang dapat dipidana penjara antara 4 sampai 6 tahun, dan rendah maksimal 750 juta rupiah sampai dengan 1 miliar. Yaitu yang pertama adalah pencemaran nama baik atau fitnah, itu pelanggaran pasal 27 ayat 3, kemudian penipuan untuk motif ekonomi yang merugikan konsumen, itu pasal 28 ayat 1, dan provokasi terkait sara, yaitu pasal 28 ayat 2. Dan peraturan-peraturan yang ada terkait berita palsu ini, saat ini bukan hanya mengatur pidana ini dikenakan kepada si pembuat berita, tetapi juga diberikan sanksi yang sama kepada pelaku yang turut serta membagikan, mentransmisikan, share, forward berita-berita palsu atau berita-berita hoax, atau berita yang melanggar sara tersebut. Oleh karena itu, kita harus hati-hati. Walaupun kita hanya sebagai pen-share informasi tersebut, kita juga bisa kena ancaman hukuman yang sama. Apalagi saat ini banyak orang Indonesia yang senang sekali ketika dapat berita, kemudian tiba-tiba dia men-share berita yang didapatkan tersebut tanpa mengecek akuratan dan mengecek informasi tersebut benar atau tidak. Sering kita temui di WhatsApp, WhatsApp group terutama, kemudian di media sosial, di email, dan lain-lain. Apalagi ketika yang menyebarkan atau yang memposting ulang atau yang men-share informasi ini adalah orang-orang yang memiliki follower lebih banyak. Contohnya misalnya Pak Roy Suryo. Pak Roy Suryo lebih influencer dibandingkan orang yang membuat informasi aslinya. Sehingga ketika informasi tersebut dibuat oleh orang yang tidak memiliki follower yang banyak, tidak memiliki engagement yang banyak, berita itu biasanya akan hilang begitu saja. Tetapi ketika di-posting, di-reposting oleh orang yang memiliki engagement yang sangat tinggi gitu, influencer seperti Pak Roy Suryo ini, tentu saja yang melihat semakin banyak, yang memperhatikan semakin banyak, dan akhirnya menjadi ramai begitu. Sehingga ketika kita berbicara bahwa, ya ini saya hanya melakukan retweet gitu ya, sebaiknya sih, jangan ya. Kalau misalkan tahu bahwa informasi tersebut akan menyinggung orang, akan menyinggung pihak tertentu, akan menyinggung agama tertentu, menurut saya kita sebagai orang Indonesia punya pikiran yang normal, ya harusnya kita menjaga jari kita, menjaga omongan kita, menjaga sikap kita, supaya kegaduhan ini. Bukan postingan seperti ini, tentu harus dimintai pertanggung jawabannya. Kenapa Pak Roy Suryo, atau pemilik akun dari KRMT Roy Suryo II yang akan dilaporkan? Karena beliau adalah termasuk pihak yang ikut menyebarkan. Ya tentu dalam hal ini, kami akan melaporkan juga pihak yang pembuat. Dengan rasa pertanggung jawab saya besar, dengan sepenuh hati yang saya paling dalam, yang saya mohon maaf. Orang minta maaf itu berarti mengakui kesalahan. Kemudian, what is next? Apa berikutnya? What is to be done? Bagaimana kita menyelesaikannya? Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah proses hukum. Sudah cukup terang dan jelas. Bagaimana kalau kita melihat kasus ini sudah cukup terang dan jelas. Dan tidak perlu profesor untuk menafsirkan apa yang dikatakan oleh Tepuk. Tahu tidak bahwa itu gambar editan? Editan tersebut mirip dengan Presiden Jokowi. Ya, saya mengatakan, justru saya sebut di situ. Bahwa ini ada netizen yang kemudian melakukan kreativitas dengan mengubah salah satu stupa candi. Makanya saya tampilkan. Tapi ada emot tertawai? Iya. Itu yang mungkin jadi polom. Betul. Oke, itu silahkan. Oke, itu silahkan dimaknai. Dengan segala hormat saya dan dengan lubuk hati yang paling dalam. Saya sampaikan kalau postingan saya itu ikut menjadi teman-teman meditasi. Saya mohon maaf. Misalnya Pak Roy Suryo, lebih influencer dibandingkan orang yang membuat informasi aslinya. Begitu saja, ketika informasi tersebut dibuat oleh orang yang tidak memiliki followers, yang banyak tidak memiliki banyak berita, itu biasanya akan hilang begitu saja. Tetapi ketika diposting, direspoting oleh orang yang memiliki manajemen yang sangat tinggi, influencer seperti Pak Roy Suryo ini tentu saja yang melihat semakin banyak, dan semakin akhirnya menjadi ramai. Begitu sehingga ketika kita berbicara bahwa ya ini saya hanya melakukan meretweet. Gitu. Sebaiknya sih jangan ya, kalau misalkan tahu bahwa informasi tersebut akan menyinggung orang, akan menyinggung pihak tertentu, akan menyinggung agama tertentu. Ujar Pratama Persada Pakar Keamanansi Bersirek. Masalah yang menimpa Pak Roy Suryo belakangan ini menjadikan pelajaran untuk kita semua bahwa kita harus berhati-hati ketika memposting suatu informasi atau berita ke internet atau ke media sosial. Karena informasi-informasi yang isinya hoax atau tidak benar atau melanggar sara begitu berpotensi untuk melanggar hukum yang ada di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ada tiga jenis konten hoax yang dapat dipidana penjara antara 4 sampai 6 tahun. Dan rendah maksimal 750 juta rupiah sampai dengan 1 miliar. Yaitu yang pertama adalah pencemaran nama baik atau fitnah. Itu pelanggaran pasal 27 ayat 3. Kemudian penipuan untuk motif ekonomi yang merugikan konsumen. Itu pasal 28 ayat 1. Dan provokasi terkait sara yaitu pasal 28 ayat 2. Dan peraturan-peraturan yang ada terkait berita palsu ini saat ini bukan hanya mengatur pidana ini dikenakan kepada si pembuat berita. Tetapi juga diberikan sanksi yang sama kepada pelaku yang turut serta membagikan, mentransmisikan, share, forward berita-berita palsu atau berita-berita hoax atau berita yang melanggar syarat tersebut. Oleh karena itu, kita harus hati-hati. Walaupun kita hanya sebagai apa, share, share informasi tersebut, kita juga bisa kena ancaman hukuman yang sama. Apalagi saat ini banyak orang Indonesia yang senang sekali ketika dapat berita, kemudian tiba-tiba dia men-share berita yang didapatkan tersebut tanpa mengecek akuratan dan mengecek informasi tersebut benar atau tidak. sering kita temui di Whatsapp, Whatsapp group terutama, kemudian di media sosial, di India, dan lain-lain. Apalagi ketika yang menyebarkan atau yang memposting ulang atau yang men-share informasi ini adalah orang-orang yang memiliki follower lebih banyak. Contohnya misalnya Pak Roy Suryo. Pak Roy Suryo lebih influencer.